Guys, udah pada siap nih, udah pada siap kita tempur jalan di hari kedua. Ci, kita mau kemana nih hari ini? Kita mau kemana aja. Kita hari ini mau ke Brighton Beach. Brighton Beach terus mana lagi? Padahal harus ke kamar mandi. Iya, tapi fotogenik tempatnya atau photographable apa sih istilahnya. Terus mau kemana lagi? Habis itu pulangnya mau ke sign of remembrance. Wow, ini kayaknya tempatnya keren-keren banget dari namanya nih. Yuk, lihat gitu. Barunya apa ya Ci? Setelahnya kayak metrolah ini tuh banyak gitu loh. Banyak banget, keren banget. Well, Indonesia juga mulai keren sih. Iya, yang artinya udah mulai keren. Tapi ini kita agak lumayan... Mungkin kita yang... Oh ini sebenernya gampang sih. Kita tinggal tanya doang, tinggal baca. Nah, baru sekarang kita naik kereta. Sendingham Line, kita menuju ke Middle Brighton. Middle Brighton, kita mau ke Brighton Beach. Nah, mulai deh transisi dari pemandangan kota yang rame. Sampai kita ke pinggiran kota banget di Middle Brighton ini. Kita lihat ini bener-bener terang banget mataharinya di sana. Sampai-sampai kebakar. Nah, tapi kita nyampe ini guys. Kita nyampe di Brighton Bath Boxes. Brighton Beach Bath Box. Bibi-bibi. Kan ya, jadi ada ini kayak shoreline-nya gitu. Ada garis manganya. Tapi terus ini ada rumah-rumah semua. Rumah yang kamar mandi gitu. Aku bener-bener penasaran banget. Ini orang siapa yang mau berenang di sini? Gila, panas banget. Eh, dingin banget maksudnya. Ya, kan gak tau dingin di sini. Nih, satu-satunya orang yang mau berenang di sini cuma itu tuh. Satu-satunya makhluk yang mau berenang. Tuh, jarang ngeliat burung ini di Jakarta. Gila, papa penjinak burung camar. Nih, ayo Yael. Ini ceritanya lagi ngapain ya Yael? Tuh, Yael. Iya, tuh. Itu bosnya tuh yang nyatuh kepala kamu tuh. Nuh. Ih, keren. Kita balik ya, Ci. Dari mana? Brighton. Middle Brighton. Middle Brighton. Beach Bath Boxes. Batting Boxes. Gimana? Seru gak, Ci? Di situ ngapain aja? Foto doang. Foto doang. Jadi kita kayak 2-3 jam foto. Nanti kalian bisa lihat di sini. Gimana? Sini nih fotonya. Nanti aku nutupin muka Cici fotonya di sini tuh. Gimana, Ci? Kita sekarang lagi mau ke Slime of Remembrance. Hmm, apaan tuh? Ada deh, nanti kalian lihat aja gitu ya. Mau lupain pemakaman. Pemakaman. Gimana sih? Oh, kita jadi sekarang mau ke pemakaman. Gak tau. Hai guys, jadi barusan aku diajak sama penduduk lokal ini buat nyobain makan di restoran namanya Dodi Paidang. Tapi ini, ini jalan kecil banget. Gila kayak secret, secret, secret alley food gitu. Aku penasaran sih. Cici, Papa sama Mama udah nyampe. Cici juga harusnya udah nyampe harusnya. Tapi aku kayak keringgal sendiri gitu. Makanan Thailand di Aussie di gang sempit jalan kecil gini. Tapi rame banget nih ngantrinya sampe depan gini. Cici udah deh tadi ngantrinya Cici. Gila. Ini panjang banget antrinannya tuh. Iya. Gila, ekstrim banget guys. Jadi udah aku rasanya emang enak banget. Kita sampe nih di Dodi Paidang. Restoran Thailand yang rame banget. Kalau kalian liat nih antrian sampe keluar-luar. Ke bawah, masih sampe ke bawah tanah lagi. Dan dia di tengah-tengah gang terpencil. Kita minta pendapat kamu ya Cici. Sebagai food vlogger terkenal di Indonesia. Gimana? Gini terkenal lah. Gimana rasanya worth it ga sih? Kita udah ngantri dari tadi berapa lama tuh panjang. Kalau worth it itu harus dilihat dari harganya juga ya? Harga sih ya di Melbourne pasti terlata-lata lebih tinggi sih. Tapi ya kita lihat. Terus tadi kita ngantri di Tangga. Tapi sekarang sampe udah masuk ke restoran. Ke Tangga masih aja rame gitu. Nah, pesan apa nih Cici? Pembeliannya ada yang motor level. Tuh ya? Dia pake level-level gitu ya? Level 5, level 7. Kalau yang stream berapa? 10 ya? Oh. Di sini jadi banyak-banyak tom yum-tom yum nih. Cuman kayak beda toppingnya gitu. Oh tapi semua rata-rata tom yum ya? Ya, fishbowl, tender rib, gitu-gitu. Ya, aku di Jakarta makan banget. Bener-bener penasaran, Bas. Karena apa sih yang bikin bisa rame? Ini pakai jampe-jampe ya deh. Ini katanya rama-raama lagi ya? Iya? Enggak, katanya udah setahun. Tadi kita nanya sama pengunjung lokal gitu juga. Katanya ini restoran udah setiap setahun. Dan biasanya tuh orang gak mau ngantri di tempat kayak gini ya? Mereka lebih mending... Orang-orang jarang. Iya, orang-orang jarang mau ngantri di tempat kayak gini. Makanya restoran yang bisa bikin orang-orang ausi, mau pengen waktu mereka mengantri di tempat kayak gini pasti menarik banget sih. Ternyata dia pas kita... Ini kan ternyata bawanya cuma sup doang. Nah, pas kita pesan bakminya... Pemiamnya kita bisa pilih bakminya nih. Ada fresh thin rice noodle, thin rice noodle, egg noodle, glass noodle, Thai instant noodle. Thai instant noodle? Ya, berarti kayak super mie kayaknya. Kayak super mie. Ini aja deh, kita rice noodle aja ya. Ya, pengennya ini paling umum deh. Kayak bibun kayak kue tiao gitu ya? Iya, iya. I like it, bro. Wah, ini... Ini lucu banget kayak gede gitu ya, Cia. Bangkuknya kayak gede gitu, lava, warna merah, bener-bener... Mencolok banget, kelihatan pedes banget, Cia. Wah, gitu. Merah. Terus dia di atasnya dikasih kayak kulit pangsit goreng. Jadi kriuk-kriuk gitu garing. Isinya... Ini ada kayak daging basho, basho sapi. Terus basho ikan. Terus kita tadi pesannya yang... Kayak Thai rice noodle. Rice noodle yang kecil. Jadi yang kecil yang... Oh, tapi ini tebal-tebal juga. Jadi hitungannya kayak bakmi, bukan kayak bihun. Wah, dia ada... Ini badu itu. Gak tau. Gak ngomong. Cut, cut. Ayam baru itu ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ini ada bibir. Ini ada bibir sapi ini juga. Tadi kita pesan yang bibir sapi. Ini ternyata jumbo, jadi 15 dolar. Iya, 15 dolar. Karena ini salah satu dari makanan yang... Sebenarnya kalau regulernya kayaknya udah murah ya. Iya. Cuman ini karena kita makan ramai-ramai. Ini oke sih. Ini kan kayak por si goreng. Iya, iya. Iya, masih oke lah. Kayak makanan di goreng, di Jakarta. Ini berdigi juga cukup ini kayaknya. Kalau pakai mangkuk-mangkuk kecil gitu. Termasuk ke mangkuknya sih. Harganya gak salah. Ini tadi kita pesen saizinya juga. Ini ada yang green tea. Ini Thai tea 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 tea. Harganya ini mahal. Kalau dibandingin di Jakarta. Berapa aja? Apa dom dom? Dom dom. Yaudah lah. Pokoknya kayak Thai tea tea drink di Jakarta, Cuman pilih harganya kayak belasan ribu ya. 17-18 ribu. Ini 45 ribu segini. Wah. 45 ribu. Tapi sebenarnya compare ke makan minuman-minuman lain di... Di ausi ini, emang harganya segitu gitu. Ini kayaknya enak gak? Gimana? Sama? Sama ya? Jadi mirip-mirip gendung ya? Oke lah. Sama-sama bedanya kalau kayak minuman di Jakarta itu, mereka tuh kayak airnya gelasnya segede gini, minumannya tuh dimasukin gini, sisanya sebatu. Iya, banyak-banyak sebatu. Batunya rame tapi kecil-kecil. Rame tapi kecil-kecil. Ini patahnya, patahnya tuh kayak apa ya, kayak klasik banget, bener-bener banyak togenya di atas, kacangnya dibisahin di samping. Terus kalau dilihat ini sih warnanya agak pucat ya, bentar kalau kita coba ini. Ayo-yo, coba ini ya. Nih aku mau coba ini. Sebenernya looksnya sih gak jauh beda ya sama Tom yang noodle biasa ya, aku mau coba ini. Jadi agak lebih kentul sih kelihatannya. Iya, karena agak lebih kentul, kelihatannya lebih dikit, dan lebih wangi kayaknya. Kita makan yuk. Gimana? Pedih. Lompah? Ini baru masuk tiga loh. Oh my God. Aduh. Dan bumbunya sebenernya enak-enak, enak banget. Bumbunya enak banget, kayak manis, manis pas gitu. Oh my God, lebih pedis banget. Enak. Gimana sih? Aku coba ini. Aku baru nyobain kayak daun-daunannya sih. Mungkin aku kena cabainya ya. Coba deh, aku coba pakai baso-basoannya. Enak, kayak manis dan bumbunya kentalnya pas gitu. Aku cobain ya. Kentalnya kentalnya. Enak. Enak, enak kentalnya. Guaah... Gimana pedis kan? Pedis. Berenahan pedis sih. Tapi bumbunya gimana enak nggak? Tapi kok? Kayaknya disini orang ngasih ramai-ramai portis lah. Misalnya aku rasanya tuh kayak kurang asam. Enak sih, tapi gak mirip Tomiem gak sih? Kalo misalnya sayang ini loh, kita kebiasaan kalo Tomiem di Jakarta itu ya, kayak bener-bener banyak rempahnya, terus tuahnya banyak, asam. Ini tuh rempahnya gak gitu berasa, tapi enak. Menurut aku juga enak. Beda gitu loh, sama yang biasa di Jakarta tuh beda, iya bener. Tapi personalnya aku ngerasa ini asamnya pas. Mungkin yang di Jakarta pun malah keasaman, jadi malah agak panas ya. Kalo tuh biasa, menurut aku ini asam sama manisnya agak pas. Karena aku punya soalnya. Ini pedes sih. Mungkin aku ketutupan sama sensasi pedesnya. Jadi asam manisnya segala macem di... Pedesnya sih gila sih. Ngancep-ngancep di mulut. Untung kita anggap pesan yang lima. Iya, masih ada yang lima atau tujuh. Nah ini second menu-nya nih. Ini lebih mirip kaya tomiam ya, iya gak? Tapi kok bening banget, kayak sop air. Iya, kayak sop kambing bening gitu. Ya, cuman bener. Ini mah maksud aku kayak rempah-rempahnya tuh. Aku gak ada rempahnya. Waktunya ekspektasi sih lebih wangi gitu ya. Tapi lebih wangi. Tapi aku gak tau ya kalo dari pedesnya. Karena ini bening banget. Ini kayak keliatannya otestik banget gak sih kayak kalo. Gila. Iya, iya. Lampai kepedesan, sampai diem dia. Sampai makanin es baku. Emang cuman disitu, Yel? Aku udah makin lemah. Payah banget kamu, Yel. Toril, emang gak pedes sih? Pedes tapi gak sampe. Aku cuma malayu tuh. Ini keringetan pertama aku di awal siang. Sangat dingin ini. Nah, nextnya ini selingan apa ya? Ini salat mangga ya? Lucu banget. Asem-asem gitu dong, Pak. Asem ini apa sih? Ceritanya makan selingan gitu ya? Mangga. Salat-salat. Tapi salatnya, masa asemnya? Ini salat-salat. Ekstrim aja. Masa salat mangga. Iya. Asem ya? Itu rasanya lebih kuat daripada salat mangga pada umum itu sih. Masa salat mangga pada umum itu gimana? Kamu pernah makan salat mangga? Iya dong. Ini kan salat-salat makan dari Thailand. Oh, jadi emang di restoran Thailand banyak masas-salatnya ya? Bumbunya apa? Mangga. Mangga juga? Salat mangga. Terima mangga dong. Ini aku mau cobain tong yangnya. Tapi yang polos nih. Isinya tuh beda-beda cuma gudang doang. Cuma rempah-rempah gitu. Cuman gudangnya gede-gede banget. Coba ini ya. nanti gamis, Scenya bukan teman. Tunggu ikut. Wah, ini baruyong. Baru tom yang mang mantep ya? Mempah-temannya berasa banget. Akstrimnya tuh... Ini udah berasa dan serenya banget. Tapi ini ga punggu sisi. Nih Bawangnya gede-gede banget, parah ya rem banget Nih, ngerti ya Gantian dong, aku juga mau Nih Tapi dong Udah gak apa-angan Ini bawang ya Berasa seringnya, bawang seringnya berasa sih Dan asetnya lebih aset daripada mie yang tadi ya Mie yang tadi sih sebenernya enak Tapi kalau kalian yang mau challenge Tapi buat kalian yang bener-bener pengen ngasain makanan Thailand Di Dodi Baidang yang terkenal ini Ternyata kalian harus lebih meninggalkan ini nih Ini kayak menu komi yang menolong-nolongnya ya Gak pake pedas, gak pake aneh-aneh Jadi bener-bener Gak pake mie Tapi ya spasinya berasa banget Ternyata-barkanya Wangi, enak, aset Jadi kita sekarang udah selesai makan dari Dodi Baidang Enak banget Dan udah kenyang Menurut Cici gimana nih? Worth it gak dia dari lama kita ngantri Tempat dia juga ngutinnya Harga dia murah Dan jenisnya banyak Tergolong murah ya dibanding makanan-makanan di Melbourne Dan sebenernya tadi ada satu menu yang enak banget Yang sok tuan yang bening itu Menurut aku tuh rasanya otentik banget Otentik banget Ini dong nih Oh, ini dia Oh iya, ini apa aku yang ngajakin kita disini Yang kasih tau kita makanan enak tadi Jadi oke, enak banget Dan ngikutin kita kali ini Makan di salah satu tempat makan yang Mungkin kalau misalnya kalian gak cari Kalau kalian gak dibilangin sama orang lokal Kalian gak akan tau Ini bener-bener terpencil buat Kayak rahasia underground Gitu Oke Dan terus ikutin kita di petulangan kita di Aussie Oke Oke, bye-bye Liat mah Di Indonesia burungnya pada takut-takut pengecut Ini yang memberani Ini yang memberani Dia berang jalan sendiri tuh Tuh Nggak mau dia Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.